Oke teman-temanku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temanku ya. Selama saya tidak upload, mohon maaf teman-temanku ya, ada satu mingguan. Karena kan ada pelanggan datang dari kota Semarang ingin membeli lahan di sini. Dan Alhamdulillah sudah deal teman-temanku ya. Dan saat ini teman-temanku saya ada di rumah dan saya akan melanjutkan perjalanan lagi mereview sebuah lahan kosong yang cukup luas teman-temanku ya. Dan harganya pun cukup terjangkau. Lebih detailnya nanti kita saksikan sama-sama seperti apa penampakan lahannya dan juga ruse perjalanannya dari rumah saya ini yang tempatnya berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jaraknya sendiri tidak jauh teman-temanku, hanya sekitar 1,5 jam dari kota Ketapang. Oke teman-temanku ikuti review saya kali ini. Semoga lahan ini nanti pun cocok dengan teman-temanku yang ada di luas. Kita langsung menuju lokasi Tiron. Oke teman-teman perjalanan kita mulai. Kali ini kita akan menuju lokasinya. Ialah melintasi jalan ini yang ada di sekitaran rumah saya teman-temanku. Ini ialah masuk dalam pelurahan mulia kertah Kabupaten Ketapang. Kalau untuk jamatannya ini masuk ke Nuwakayong. Ini jalan yang di sekitaran rumah saya teman-temanku. Nanti kita akan menuju jalan porosnya yang akan menuju ke lokasinya. Jarak lahan teman-temanku dari pusat kota Ketapang kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan kita melewati jalan asfalt terus. Jadi untuk jaraknya ini ke lokasinya ini sampai ke persimpangan kita melewati jalan asfalt terus. Jadi tidak ada halangan untuk jalannya. Maksud saya itu teman-teman jarak 1,5 jam perjalanan dari pusat kota Ketapang. Ini pun sudah meliputi jarak dari bandara ataupun pelabuhan kapal laut. Jadi jaraknya ini hampir sama dengan pusat kota Ketapang. Jadi jaraknya sekitaran 1,5 jam baik dari bandara udara ataupun pelabuhan kapal laut. Oke teman-temanku kita sudah memasuki jalan Rahadi Usman. Yaitu jalan yang akan menuju ke lokasi. Dan lokasi ini sendiri teman-temanku masuk dalam lingkup Desa Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan untuk daerah tempat lahan yang akan kita review ini biasa di akrab dipanggil daerah pesaguan teman-temanku. Dan kebetulan kita akan melintasi inilah namanya jembatan pesaguan. Jadi untuk lokasinya pun tidak jauh dari pusat Kecamatan Matan Hilir Selatan atau biasa disebut pesaguan untuk lebih akrabnya teman-temanku untuk daerah yang ada di sekitaran lahan yang akan saya review-kan. Dan inilah pusat Kecamatan Matan Hilir Selatan. Dan untuk lokasinya teman-temanku tidak jauh lagi kalau dari pusat Kecamatan Matan Hilir Selatan ini berjarak sekitar 5 km saja. Jadi cukup dekat teman-temanku untuk jangkauan ke lokasinya. Oke teman-teman ikuti terus videonya. Semoga apa-apa yang kita saksikan ini bermanfaat. Oke teman-teman kita sudah sampai di simpangan jalan yang mau masuk ke lokasinya. Ini ialah jalan utama Desa Harapan Baru teman-temanku ya. Tempun pesaguan. Nah ini tembus ke sana. Dan ini tembus ke pusat Kecamatan Matan Hilir Selatan. Dan untuk lokasinya ada di situ teman-temanku. sekitar berjarak 3 km dari simpang jalan masuk ini. Oke teman-temanku kita cek seperti apa lokasinya yang ada di dalam sana. Oke teman-teman kita akan menunjuk ke lokasinya dari simpang tadi sekitar 3 km. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-temanku semua. Untuk masyarakat yang ada di sekitaran lahan yang saya reviewkan ini masyarakatnya mayoritas suku Melayu. Jadi kebanyakan dari penduduk sekitar yang berkebun atau beladang di sini ialah suku Melayu. Dan ada beberapa juga suku Jawa yang juga sudah merantau di sini teman-teman dan berusaha ataupun menjalani pertanian yaitu berkebun kelapa sawit. Karena kebun kelapa sawit di sini sudah cukup banyak teman-teman. Dan yang terpenting teman-temanku akses ke lokasi atau sampai ke lokasi bisa dilewati kendaraan roda 4. Jadi untuk aksesnya sampai ke lokasi roda 4 pun atau sejenis truk pun bisa masuk sampai ke lokasinya. Jadi aman teman-teman untuk transportasi sampai ke lokasi. Oke teman-teman ku kita sudah sampai di lokasinya teman-teman ya. Tadi separuh perjalanan kita sudah cek untuk arah jalan-jalannya itu teman-teman ku ya. Dari Simpang jalan asfal ini kurang lebih masuk ke lokasi lahannya ini sekitar 3 km. Dan kita sudah masuk ke lokasinya. Untuk jalan ini teman-teman ku ya karena jalan ini pun ada di sekitaran perusahaan juga. Jadi untuk jalannya cukup luas. Nah kita cek sama-sama teman-teman ku seperti apa penampakan lahan yang akan kita reviewin. Oke teman-teman ku ini untuk batasnya. Ini panjang ke belakang sekitar 1000 meter. Dan untuk lebar ke samping sekitar 500 meter. Untuk kondisi lahannya teman-teman ku hanya seperti rumput kecil. Bisa diterbas saja langsung bisa tanam. Dan untuk tanahnya teman-teman ku ya seperti yang saya sampaikan di postingan sebelumnya. Ini ialah tanah jenis tai cacing teman-teman ku ya namanya. Bukan gambut. Untuk jenis tanahnya tanah tai cacing. Untuk penampakan lahannya seperti ini teman-teman ku. Kita dari jalan masuk tadi disana teman-teman ku ya. Sekitar 3 km kita sampai di lokasinya. Nah rumputnya seperti ini teman-teman ku ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kayu besarnya. Jadi tinggal terbas saja langsung bisa tanam. Ini pun sudah ada badan jalannya teman-teman ku ya. Badan jalan sampai ke belakang. 1000 meter. Untuk panjang ke belakangnya. Cukup luas teman-teman ku ya. Nah kondisi lahan pun rata. Nah. Kita dari jalan tuh. Kondisi lahannya rata. Dan inilah jenis tanahnya. Oke teman-teman ku. Ini kita jalan ke belakang nih. Seperti inilah untuk penampakan rumputnya teman-teman ku ya. Nah lahan ini seluas. 1000 x 500 meter. Ini kurang lebih isinya. Satu hamparan ini ialah 50 hektare teman-teman ku ya. 50 hektare. Dan untuk lahan ini teman-teman ku. Saya tidak berbahasa basi. Ini ditawarkan kepada teman-teman ku semua. Iyalah. Ini dijual global teman-teman ku ya. Dijual global. Untuk harga per hektare ini ialah. 11 juta net teman-teman ku ya. Per hektare. Namun ini dijual global. Jadi ini lahannya. Puas keseluruhan 50 hektare. Dijual per hektare ini 11 juta teman-teman ku. 11 juta net. Jadi kalau teman-teman ku minat. Teman-teman bisa. Mencari kawan atau rombongan teman-teman ku ya. Jadi biar. Istilahnya itu. Berat sama dipikul dengan sama diginjing. Jadi 50 hektare ini dijual global. Bila teman-teman ku minat. Harganya 11 juta per hektare net. Untuk legalitasnya ini sudah SKT teman-teman ku. Jadi dalam per 2 hektare ini 1 SKT. Untuk legalitasnya. Dan lokasi lahan yang saya tawarkan ini. Seluas 50 hektare ini ialah. Masuk dalam desa harapan baru. Kecamatan Matan Hilir Selatan. Kebupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Oke. Bila teman-teman ku berminat. Teman-teman bisa. Cek lokasi. Ataupun ada perwakilan dari teman-teman ku. Untuk mengecek lokasinya. Nanti kita cek sama-sama. Dan bila teman-teman ku ada yang menyangkupi untuk membelinya sendiri. Monggo dipersilakan. Ini luasannya 50 hektare. Tidak dijual eceran. Harus dibeli semua teman-teman ku ya. Global gitu. Dan untuk kualitas tanah teman-teman ku tidak usah diragukan lagi. Nih seperti yang kita lihat. Ini ialah tanah tei cacing bukan gambut. Dan ini sangat cocok untuk segala jenis tanaman. Untuk batas-batas teman-teman ku sudah ada paritnya. Di samping kiri sudah ada paritnya. Sebelah sana pun sudah ada parit. Dan di depan sudah ada jalan. Jadi bagaimana teman-teman ku ya. Untuk lahan yang saya tawarkan ini. Semoga teman-teman ku nanti yang ada di luar sana cocok. Dengan apa-apa yang saya sampaikan ini. Dan sekali lagi lahan ini. Harganya ialah 11 juta per hektare net. Legalitas SKT. Untuk per 2 hektarnya 1 SKT. Jadi tidak dijual eceran teman-teman ku ya. Global. Jadi silahkan bila teman-teman ku berminat. Silahkan cari rombongan. Ataupun kalau mampu beli sendiri pun. Monggo di persilahkan. Nanti kita cek sama-sama lokasinya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oke teman-teman ku demikianlah review saya kali ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan sekali lagi teman-teman ku. Lahan yang saya tawarkan ini jaraknya sendiri. Dari pusat kota Ketapang itu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan dari jalan asfal desa Harapan Baru itu sekitar 3 km. Masuk kita sudah sampai ke lokasi lahan ini. Oke teman-teman ku. Salam kompak selalu dari Indrajaya Andalas Channel. Silahkan teman-teman hubungi WA yang saya simpan di kolom deskripsi untuk tanya-tanya. Dan untuk masalah harga sudah saya sampaikan seperti tadi. Ialah harganya 11 juta net per hektarnya. Oke teman-teman ku. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bila ada kata-kata saya yang salah saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa lagi teman-teman ku. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.